Dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya, semua bersatu, bahu-membahu, melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musuh. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musuh. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa. Maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721. Simbol RAID 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah taslima kathira. Billahi nasta'inuhu wa alaihi natawakkal. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku pengantar fikir jual beli. Dan terakhir yang kita bahas adalah Macam-macam kesepakatan dilihat dari keapsahannya. Anda bisa buka mulai halaman 157. Anda yang punya buku silahkan dibuka mulai halaman 157. Kesimpulan yang kemarin saya sampaikan bahwa Dilihat dari keapsahannya kesepakatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesepakatan yang sah. Dan yang kedua kesepakatan yang fasid atau yang batal, yang tidak sah. Kesepakatan yang sah intinya adalah kesepakatan yang disana tidak ada pelanggaran yang menyebabkan batalnya sebuah akad. Dan akad itu menjadi batal ketika pelanggarannya adalah pelanggaran terkait atau pelanggaran yang bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Sehingga ketika kesepakatan itu dibuat, dia bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Atau yang kedua pelanggaran itu adalah pelanggaran syariat yang menjadi syarat dalam transaksi jual beli. Selama disana tidak ada dua hal ini, maka adanya syarat dan kesepakatan disitu hukumnya diperbolehkan. Dan Syah Yusuf Ashubayli, hafizahullah ta'ala, dalam muzakirahnya, dalam diktatnya terkait masalah pengantar fikir muamalah, beliau menyebutkan beberapa contoh kesepakatan yang sah yang diperbolehkan. Di antaranya kemarin yang ingin kita garis bawahi adalah tentang syartul jazai. Syartul jazai adalah kesepakatan ganti rugi karena keterlambatan kerja atau wanprestasi. Dan ini boleh selama ganti rugi itu bukan disebabkan karena keterlambatan pembayaran utang. Namun keterlambatan itu terjadi untuk selain transaksi utang-piutang. Seperti akad istisna atau akad jual-beli tapi serah terima barangnya tertunda. Disana diperbolehkan adanya syartul jazai, dendawan prestasi disebabkan karena keterlambatan. Ini juga diatur dalam ma'ir syar'i ya, dalam aturan yang membahas tentang masalah al-madinul-mumatil. Orang yang berhutang namun dia menunda pembayaran utang. Di poin 2.3 disana dinyatakan Diperbolehkan adanya syartul jazai untuk akad istisna atau akad impor barang. Akad mendatangkan barang. Dan dalam kondisi al-mumatalah disana ada penundaan. Dalam membayar nilai denda. Maka diterapkan hukum-hukum yang berlaku pada orang yang tidak atau orang yang membayar utang tapi ditunda. Sehingga misalnya anda melakukan akad, anda pesan barang. Pesan kue, yang kue itu akan dipakai dalam acara di tanggal A bulan X. Tentu ketika kue itu datang, setelah acara berakhir, anda tidak mendapatkan manfaat. Bahkan ketika kue itu datang, saat acara berlangsung, anda akan kerepotan. Maka anda kasih syarat, ini akan kami lakukan di tanggal 1 Januari atau tanggal 5 Januari misalnya. Sehingga tolong roti harus sudah datang tanggal 3 Januari atau tanggal 4. Anda kasih batas waktu tanggal 4. Di situ boleh ada perjanjian, jika kue diantar setelah tanggal 4 atau melebihi dari tanggal 4 Januari, maka pihak produsen harus mengganti rugi semua nilai pesanan. Model seperti ini disebut dengan Ashartul Jazai dan kata beliau, kata Dr. Yusof Syubaili ini diperbolehkan selama bukan untuk keterlambatan pembayaran utang. Selanjutnya adalah kesepakatan yang fasid atau kesepakatan yang batal. Dan secara umum ini terjadi ketika ada dua pelanggaran. Pertama adalah melanggar larangan syariat. Yang berkaitan dengan Zat Akad. Kita ulang ya. Kesepakatan yang batal adalah kesepakatan yang melanggar larangan syariat. Yang berkaitan dengan Zat Akad. Ada kaedah yang mengatakan Adanya larangan menyebabkan Batalnya apa yang dilarang. Kita ulang. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Dan kaedah ini dikasih catatan oleh para ulama. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Jika larangan itu berkaitan dengan Zat yang dilarang. Tapi kalau larangan itu tidak berkaitan dengan Zat yang dilarang. Pendapat yang lebih kuat itu tidak menyebabkan batal. Sebagai contoh. Saya bawa terlebih dahulu dalam masalah fikir ibadah. Mencuri itu hukumnya haram. Tapi itu di luar kegiatan sholat. Sehingga kalau ada orang yang mencuri. Lalu dia sholat. Maka mencuri itu dosa tersendiri. Sholat amal ibadah tersendiri. Pertanyaannya. Bagaimana jika ada orang yang sholat. Dengan memakai baju hasil curian. Itu sah atau kabatan? Jawabannya. Ini dua hal yang berbeda. Baju hasil curian itu perbuatan dosa tersendiri. Sholat yang dia kerjakan. Ibadah tersendiri. Artinya tidak ada hubungannya. Nah untuk mengetahui apakah ini larangan yang berkaitan dengan Zat ibadah atau tidak adalah. Apakah pelanggaran itu bisa dilakukan di selain kegiatan yang dilakukan. Kalau bisa berarti dia tidak berkaitan dengan Zat kegiatan tersebut. Apakah mencuri bisa dilakukan di luar sholat? Ya jawabannya namanya mencuri pasti dilakukan di luar sholat. Berarti larangan mencuri itu kan tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena itu jika ada orang yang dia sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian. Berarti dia melakukan larangan. Dia melakukan pelanggaran. Tapi pelanggaran itu tidak ada hubungannya dengan Zat sholat. Sehingga sholatnya tetap sah meskipun dia berdosa. Lain halnya kalau ada orang yang sholat di waktu yang terlarang. Misalnya sholat setelah sholat sunnah mutlak setelah subuh. Atau sholat sunnah mutlak setelah asar. Yang itu merupakan waktu terlarang. Bagaimana hukum sholatnya? Batal. Kenapa? Karena larangan yang disebutkan dalam dalil itu berkaitan dengan ibadah sholatnya. Dilarang sholat sunnah mutlak setelah subuh atau setelah asar. Sehingga jika ada orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak setelah subuh atau setelah asar. Meskipun pakaiannya pakaian yang halal. Kemudian tidak ada najis. Dia berwudu dengan sempurna. Sholatnya tetap batal. Karena ada larangan untuk sholat di dua waktu seperti ini. Tayyip. Kita sekarang beralih ke masalah mu'amalah. Contohnya. Ada orang melakukan jual beli. Kemudian dalam transaksi jual beli itu. Dia berbohong. Atau dia berdusta. Apakah jual belinya menjadi batal? Jawabannya tidak. Namun dia mengambil hak orang lain. Yang itu harus dia kembalikan. Karena itulah dalam kondisi seperti ini. Kembali kepada kerelaan pihak pembeli. Apakah dia rela ketika di situ ada kebohongan atau tidak. Jika dia diberitahu. Misalnya ya. Aslinya di situ ada cacat. Tapi cacat itu ringan. Sehingga kalaupun tetap melekat pada barang. Itu tidak mempengaruhi performa dari barang. Namun. Penjual tidak cerita. Ketika akat dilakukan. Setelah akat terjadi. Penjual merasa bersalah. Lalu dia cerita kepada pembeli. Sebenarnya di sini ada cacat. Tapi cacatnya tidak terlalu signifikan. Yang itu sebenarnya kalau saya ceritakan waktu akat. Mungkin akan mengurangi nilai harga. Kemudian si pembeli mengatakan. Ya sudah saya relakan. Maka urusan selesai. Transaksi dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan. Sah. Tidak menjadi batal gara-gara. Di situ ada kebohongan. Karena kebohongan itu pelanggaran tersendiri. Yang itu bisa dilakukan baik ketika akat maupun di luar akat. Sehingga sah-sah saja. Atau sehingga maksud saya di sini adalah. Sehingga ketika ada orang yang melakukan akat. Lalu di situ ada kebohongan. Bukan berarti akatnya langsung menjadi batal. Namun pihak yang membohongi yang mentolimi. Dia telah membawa hak orang lain. Yang wajib untuk dia kembalikan. Berbeda dengan ketika larangan itu berkaitan dengan dat akat. Misalnya menjual barang yang haram untuk dijual. Berarti itu terkait objek. Nabi SAW bersabda. Atau sahabat mengatakan. Naha Rasulullah SAW. An thamanil galbi. Rasulullah SAW melarang mengambil hasil penjualan anjing. Dalam lihat yang lain. Nabi SAW melarang bayi us-sin-nur. Melarang jual-beli kucing sin-nur. Dalam lihat yang lain. Nabi SAW melarang jual-beli ghoror. Nabi SAW melakukan jual-beli habalul habala. Yang beli larang jual-beli ini. Jual-beli ini dilarang. Berarti larangan itu terkait dengan dat akat. Maka jika dalam transaksi. Mengandung larangan sebagaimana yang tadi dikita sebutkan. Transaksi itu menjadi batal. Sehingga harus diulang. Termasuk diantaranya firman Allah SWT. Di surat Al-Jum'ah. Allah melarang jual-beli. Di saat Adhan Jum'at. Sudah dikumandangkan. Yaitu Adhan ketika khatib sudah naik mimbar. Allah SWT berfirman. Ya ayu alladzina amanu idhanu diyalis salati miyawmil Jum'ah. Fas'au ila zikrillah. Wadharul baik. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila sudah dikumandangkan Adhan Jum'atan. Maka bersegeralah menuju zikrullah. Dan tinggalkan jual-beli. Disitu ada kalimat. Wadharul baik. Tinggalkan jual-beli. Berarti Allah melarang jual-beli ketika Adhan Jum'at. Dimana khatib sudah naik mimbar. Ketika Adhan Jum'at. Dimana khatib sudah naik mimbar dikumandangkan. Karena itu kalau misalnya ada orang yang beli parfum. Untuk dipakai Jum'atan. Tapi khatib sudah naik mimbar. Maka transaksi ini menjadi batal. Dan wajib dikembalikan. Parfum dikembalikan. Uang harus dikembalikan. Terus diulang. Karena tadi transaksinya adalah transaksi yang batal. Termasuk diantaranya. Disini adalah. Menggabungkan antara utang dengan jual-beli. Nabi SAW bersabda. La yahillu salafun wabaiq. Tidak halal menggabungkan utang dengan jual-beli. Hadis dari Ahmad An-Nasai dan yang lainnya. Termasuk juga syarat yang mengandung maksiat. Atau yang merugikan salah satu pihak di luar konsekuensi akad. Dan tidak ada kerelaan. Dari Anas bin Malik R.A. Nabi SAW bersabda. La yahillu ma'lum ri'im muslimin illa biti bi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Yang menjadi sebab kesepakatan yang batal secara syari'i adalah syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Misalnya syarat jual-beli sementara barang tidak boleh dibawa oleh pembeli. Jelas syarat ini adalah syarat yang batal karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Sehingga bagian yang paling utama dalam akad ketika itu ditinggalkan, dibuang, dan tidak diberlakukan. Berarti itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Jika itu dilakukan maka akadnya menjadi batal. Saya jual rumah saya. Murah saja ya. Ini harga normalnya 300 juta. Tapi saya jual ke anda 200 juta. Dengan syarat saya boleh menepati rumah ini sampai mati. Nanti kalau saya mati, maka rumah itu jadi milik kamu. Tapi kalau kamu yang mati duluan, ya sudah kamu gagal untuk memilikinya. Akhirnya tidak jelas. Bapak sebagai penjual matinya mau kapan? Dia tidak tahu, orang lain tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Kecuali Allah SWT. Selanjutnya bagaimana? Akad seperti ini tidak boleh. Karena jadinya tidak ada perpindahan kepemilikan dengan batas waktu yang jelas. Kalau batas waktunya ditentukan, hukumnya boleh. Ini harga 200 juta. Tapi saya minta agar saya menempati rumah ini sampai bulan sekian. Atau sampai tahun depan. Ini boleh. Dan jika pembeli sepakat setuju dengan itu, maka akad dilanjutkan. Tapi kalau pembeli tidak setuju, itu pilihan dia. Sehingga dia boleh melanjutkan atau menolak transaksi. Atau membatalkan transaksi. Semua syarat fasid yang disebutkan, yang disebut syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah, statusnya adalah syarat yang batal meskipun jual belinya. Selanjutnya di sini ya. Semua syarat yang fasid disebut syarat yang tidak sesuai kitab Allah. Berdasarkan hadis, statusnya adalah syarat yang batal meskipun jual belinya sah. Maksudnya bagaimana Pak? Ini kok jual belinya sah padahal syaratnya batal. Ada jual beli, tapi jual beli itu mengandung kesepakatan yang batal. Apakah jual belinya jadi batal? Jawabannya jual belinya tetap sah, tapi kesepakatan ini tidak diberlakukan. Kesepakatan ini tidak diberlakukan. Dengan ketentuan tadi, selama kesepakatan itu tidak dilarang syarat datnya. Kalau dilarang syarat datnya tidak boleh. Contoh ya, saya mau melakukan jual beli, tapi harus ada gorornya. Nah itu tidak boleh. Karena dia dilarang secara datnya. Tapi kalau ada orang melakukan transaksi jual beli, lalu mengandung salah satu kesepakatan. Mengandung salah satu kesepakatan, yang itu melanggar syariat. Melanggar syariat, namun tidak ada hubungannya dengan larangan akat. Maka akatnya tetap sah, tapi kesepakatannya tidak diberlakukan. Kasih contoh Pak. Contohnya, kejadian yang pernah dialami oleh Aisyah Radhi Lanha. Aisyah Radhi Lahu Anha, beliau pernah membeli seorang budak, namanya Bariroh. dan budak itu akan dimerdekakan oleh Aisyah. Tuhan yang minta, nanti setelah Bariroh merdeka, hak walaknya tetap menjadi milik kami. Aisyah tidak mau. Oh tidak, hak walak tetap menjadi milik saya, orang saya yang beli, saya yang memerdekakan. Akhirnya terjadilah rebutan hak walak antara Aisyah dengan mantan Tuhannya Bariroh. Ngapain sih hak walak harus diperebutkan? Hak walak itu penting. Karena hak walak ini menentukan, hak walak ini menentukan, pertama, apa nanti, nasab dari atau nisbah dari budak ini. Misalnya, yang memerdekakan adalah orang Quraish. Maka nanti budak itu disebut dengan Al-Qurashi, dari Quraish. Meskipun dia bukan orang Quraish. Tapi karena dulu dia budak, misalnya budak dari Ethiopia, Habasya, lalu dibeli oleh orang Quraish, kemudian dimerdekakan oleh orang Quraish, maka nanti dia boleh bernisbah kepada orang Quraish. Al-Qurashi. Nah, semakin banyak orang yang bernisbah kepada Quraish, semakin banyak bernisbah kepada sukunya, dan mereka adalah mantan-mantan budak, maka nanti pembelanya akan semakin banyak. Dan salah satu pengaruhnya adalah masyarakat akan memandang bahasanya suku ini adalah suku yang kuat, suku yang baik, sebabnya apa? Mereka ini pemurah, banyak memerdekakan budak, dan pembelanya banyak. Kemudian di samping itu, manfaat hak walak, jika, dalam aturan warisan ya, jika ada seorang budak yang mati, dan dia tidak memiliki ahli waris di kalangan keluarganya, maka hartanya nanti akan jatuh menjadi milik mantan tuannya. Makanya hak walak kadang diperebutkan. Akhirnya Nabi SAW ketika mendengarkan laporan dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, خُذِيهَا وَشْتَرِتِلَهُمُ الْوَلَا Lanjutkan saja transaksinya. Dan terima saja kesepakatan hak walak itu. Dimana Tuhan Bariroh tetap meminta hak walak menjadi miliknya. Terima saja. فَإِنَّمَ الْوَلَاُ لِمَنْ أَقْطَقَوْ Hak walak itu milik yang memerdekahkan. Artinya percuma saja dia minta hak walak itu tidak berlaku. Sehingga Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk tetap membeli Bariroh. Kemudian Bariroh dimerdekahkan dan hak walaknya tetap jadi milik Aisyah meskipun oleh tuannya itu diminta. Karena dalam hal ini dia mengajukan syarat yang batil. Nah ini jadi dalil bahwa jika ada sebuah kesepakatan atau ada jual beli yang sah, tapi mengandung syarat yang batil maka syarat yang batil itu tidak menyebabkan jual beli yang sah menjadi batal. Teyit Di sini saya sebutkan satu contoh ya tentang gadai sawah. Seorang petani utang kepada orang kaya di kampungnya untuk biaya pengobatan. Kemudian orang kaya tersebut meminta agar sawah milik petani disewa olehnya dengan harga normal selama utang belum dilunasi. Apakah akad semacam ini diperbolehkan? Seorang petani utang kepada si A. Pak saya utang 10 juta. Oke silahkan nanti saya kasih 10 juta. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya adalah saya boleh menyewa sawah kamu. Per bulan harganya sekian. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya, petani itu menerima 10 juta. Kemudian orang kaya ini juga memberikan senilai uang tertentu sebagai biaya sewa untuk sawahnya si petani. Nah, setelah disewa, digarap oleh orang yang memberi utang tadi selama petani ini belum bayar utangnya. Sehingga batas waktunya kapan disewa? Itungannya per bulan, tapi batas waktunya tidak tahu. Kalau kamu tidak bisa bayar utang selama 1 tahun, 2 tahun ya nanti berarti sewa terus selama 2 tahun. Oke, kita coba kasih jawabannya. Berarti disini mungkin bukan gadai sawah yang lebih tepat, tapi menggabungkan antara akad utang dengan akad ijarah, akad sewa menyewa. Sawah milik pak tani tidak digadaikan, tapi dia disewakan ke orang kaya sebagai syarat dari utang yang dia berikan. Sehingga disana ada 2 transaksi, yaitu utang dan sewa sebagai syarat akad utang. Sewanya sebagai syarat akad utang. Kita memiliki acuan hadis dari Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, dimana Nabi SAW bersabda, La yahillu salafun wabay, tidak halal utang digabung dengan jual-beli. Dalam hadis ini jual-beli tidak boleh digabungkan dengan akad utang, karena berarti keberadaan 1 akad menjadi syarat bagi akad yang lain, yaitu jual-belinya, sewanya menjadi syarat bagi akad utangnya. Sehingga seperti ada 2 jual-beli dalam 1 jual-beli. Ada 2 akad dalam 1 akad. Karena itu larangan ini berlaku untuk semua gabungan antara akad utang dengan akad mu'awadot, akad utang dengan akad komersil, termasuk menggabungkan antara akad utang dengan akad ijaroh, akad sewa. Yang itu hakikatnya adalah jual-beli jasa. Berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis dari Amar bin As tadi, Abdullah bin Amar bin As, AAUV, lembaga yang menerbitkan ma'ayir syariah, lembaga yang menerbitkan panduan untuk lembaga keuangan syariah, mereka melarang menggabungkan akad kord dengan akad ijaroh. Dalam pasal 19 tentang kord, ayat 7, di sana dinyatakan tidak boleh ada syarat jual-beli atau sewa atau yang lainnya yang merupakan akad mu'awadot untuk akad kord, akad utang-tiutang. Saya mau ngutangi kamu asal mobilmu saya sewa. Asal saya diizinkan untuk menyewa rumahmu. Nah ini dilarang karena jadinya disitu menggabungkan antara akad utang dengan akad mu'awadot, akad komersil. Wallahu'alam. Baik. Sekarang coba kasih contoh. Kasih contoh. Akad yang sah, namun disitu mengandung syarat yang batil, tapi akadnya tetap sah. sehingga penyelesaiannya adalah syarat batil itu kita hilangkan. Ada salah satu contoh yang disampaikan oleh Asyih Dr. Yusof Shubayli. Seperti ini ya. Dalam beberapa transaksi yang kita punya, PLN, kemudian apalagi, telepon yang pasca bayar. Yang dipakai dulu baru bayar. Yang pasca bayar. Kita menggunakan fasilitas-fasilitas ini. PLN, silakan listriknya dipakai dulu. Telepon, nanti jasanya dipakai dulu. Baru setelah satu bulan ada tagian. Kemudian Anda diminta untuk membayar, untuk transfer ke nomor rekening yang sudah di 7. Di situ ada kesepakatan. Salah satunya adalah jika telat, jika telat kena denda. Denda X persen. Misalnya. Ini diperbolehkan atau tidak? denda ini. Kita tahu begini ya, saat konsumen pelanggan memanfaatkan listrik, maka dia punya utang untuk bayar listrik. Konsumen memanfaatkan listrik, dia punya utang bayar listrik. deadline utang itu deadline-nya misalnya tanggal 10 awal bulan. Setiap tanggal 10. Jika Anda tidak bisa bayar di tanggal 10 awal bulan besok, Anda pakai sekarang bulan Juni. maka deadline Anda adalah tanggal 10 bulan Juli. Kalau Anda tidak bisa bayar di tanggal 10 bulan Juli, maka nanti Anda kena penalti, yaitu denda. jika keluar deadline kena denda. Baik, berarti kan disitu ada akat utang, ada akat utang ini ya, utang bayar, namun ada dendanya. Statusnya apa ini? Statusnya denda ini adalah riba. denda ini statusnya riba. Baik, yang jadi pertanyaan terus, gimana nasib transaksi kita? Yang pasang listrik pasca bayar, pasang apa misalnya, jaringan telepon, yang itu pastinya kita pakai dulu, baru kemudian dibayar belakangan. Nah, ini yang kita maksud tadi, ada akat satu, yang ini akat muba, tapi akat itu mengandung syarat batil. Ini lebih tepatnya jangan disebut akat satu ya, akat sah, tapi mengandung syarat batil. Yang syarat batil itu tidak berkaitan dengan dat akat, tidak ada bukannya dengan dat akat. tidak ada hubungannya dengan dat akat. Karena ini sifatnya hanya denda ketelambatan bayar cicilan atau membayar kewajiban dan tidak ada hubungannya dengan dat akat. bisa tidak beli listrik dengan dibayar tunai? ya bisa saja. Cuma aturan untuk listrik pasca bayar silahkan pakai dulu dan nanti bayar belakangan. Baik, akat yang sah mengandung syarat yang batil, maka syarat yang batil ini tidak menyebabkan akat yang sah jadi batil. Sehingga akatnya tetap sah. nah kemudian dokter Yusuf Syubayli membolehkan model akat seperti ini dengan beberapa ketentuan. Pertama, akat itu sangat dibutuhkan. Akat itu sangat dibutuhkan. Orang mana sih yang zaman sekarang tidak butuh listrik? Semuanya butuh listrik. sehingga kalau ada orang yang hidup tanpa listrik maka dia akan kerepotan. Dia akan kerepotan. Sehingga ini sangat dibutuhkan. Yang kedua memungkinkan memungkinkan untuk dihindari untuk dihindari pelanggarannya. apakah pelanggaran di sini memungkinkan untuk dihindari denda ini? Sangat mungkin. Mungkinnya di mana? Anda bayar tepat waktu. Anda tidak kena denda. Nah, ketika memungkinkan untuk dihindari berarti satu poin tambahan membolehkan akat ini untuk dilakukan. yang ketiga yang ketiga aturan itu di luar di luar wawenang kita di luar wawenang konsumen sehingga bisa enggak Anda enggak setuju dengan adanya denda ini? Pak, saya mau pasang instalasi listrik yang pasca bayar meskipun sekarang sudah jarang ya sekarang adanya kan prabayar saya mau pasang instalasi listrik yang pasca bayar tapi saya enggak mau ada klausul kalau telat bayar kena denda oh, enggak bisa Anda harus mengikuti apapun perjanjian dan kesepakatan yang ada di tempat kami bahkan harga TDL tarif dasar listrik kita tidak bisa tawar-menawar tiba-tiba naik kadang turun sendiri kadang naik lagi sehingga tidak ada tawar-menawar tidak ada pilihan apapun bagi konsumen yang akat seperti ini disebut dengan istilah akat idhan akat idhan akat idhan itu akat yang salah satu pihak tidak punya pilihan salah satu pihak tidak punya pilihan adanya itu ya itu seperti telpon PLN kemudian apa lagi air yang sifatnya kebutuhan umum yang di apa ya ditetapkan oleh negara termasuk BBM Anda ke pom bensin isi harganya sudah ditetapkan Anda tidak mungkin tawar-menawar dulu Pak per liter berapa 9.000 kalau 8.000 bagaimana tidak bisa padahal umumnya yang namanya transaksi kan boleh tawar-menawar tapi di situ tidak ada kenapa karena dia sudah diatur oleh negara akat ini disebut dengan akat idhan nah selama tiga unsur ini ada maka adanya pelanggaran tadi adanya pelanggaran ini ini yang riba di luar tanggung jawab konsumen sehingga pelanggaran ini karena konsumen tidak bisa menghentikannya kemudian dia masih memungkinkan untuk dihindari dan akat itu sangat dibutuhkan maka melakukan akat ini hukumnya boleh Wallahu'alam tayyip sekarang saya akan melebar ya saya akan melebar barangkali ini lebih sensitif dibandingkan yang pertama mohon hati-hati dalam memahami saya akan bahas yang kedua adalah masalah kartu kredit masalah kartu kredit apakah ini dilarang mutlak atau masih ada pengecualian dalam banyak kasus terutama yang dialami oleh kaum muslimin yang dia sering keluar negeri atau sering berhubungan dengan luar negeri maka keberadaan kartu kredit ini kadang menjadi bagian yang cukup penting baginya dia tidak bisa misalnya menginap di hotel atau membeli tiket pesawat kecuali dengan pembayaran melalui kredit card karena dia terverifikasi oleh sebuah jaringan yang menurut penyelenggara atau menurut penjual itu lebih terpercaya ada verified by visa atau verified by mastercard sehingga pembayarannya mereka tidak mau menerima kartu debit menerimanya kartu kredit ini boleh atau tidak nah dari contoh tadi asyik dr. yusuf subaili kemudian menyinggung tentang keberadaan kartu kredit berawal dari keedah jika ada akat yang sah akat yang sah mengandung syarat yang batil maka syarat yang batil itu selama tidak berkaitan dengan dat akat syarat batil itu tidak menyebabkan akat yang sah jadi batil ini keedahnya coba kita lihat kartu kredit dalam kartu kredit itu kan akatnya akat utang anda utang dari lembaga keuangan sesuai yang anda butuhkan namun disitu ada syarat penalti jika jika telat melunasi utang telat membayar pada waktunya baik sehingga disini dan ini syarat batil ini syarat batil ini akat sah akat sah mengandung syarat batil apakah syarat batil ini berkaitan dengan akat utang jawabannya tidak syarat batil ini juga ada dalam syarat-syarat yang lain ada dalam transaksi yang lain selain akat utang yang namanya riba itu tidak hanya berkaitan dengan masalah utang ada juga riba dalam masalah yang lain berarti syarat batil ini tidak berkaitan dengan dat akat utang tayyip selanjutnya ada akat yang sah mengandung syarat yang batil yang syarat batil ini tidak berkaitan dengan dat transaksi yang sah ini boleh atau tidak ditimbang dengan tiga checklist tadi sangat dibutuhkan apakah Anda sangat butuh terhadap kartu kredit ini oh saya tidak butuh saya tinggal di Indonesia saya bisa transaksi tanpa harus pakai kartu kredit pakai debit pun bisa baik kalau begitu Anda tidak boleh mengambil karena ada salah satu jamaah yang pernah tanya kepada saya waktu awal-awal riba sering digencarkan oleh para asat tidak sering dijadikan tema-tema kajian ada salah satu teman jamaah ini yang bilang kalau kartu kredit itu dilarang lalu dia buka amazon.com dia buka amazon.com baik di amazon itu ada banyak item yang dia hanya bisa dibeli pakai kartu kredit kalau kartu kredit itu dilarang coba sekarang belikan saya barang ini tanpa kartu kredit tidak bisa kan tidak bisa maka jangan melarang sebelumnya tanya ke saya itu jawabannya bagaimana saya sampaikan kamu butuh barang ini tidak tidak butuh ya sudah jangan ambil kalau tidak butuh barang itu jangan memaksakan diri untuk beli karena dia disyaratkan harus pakai pembayarannya pakai kartu kredit namun kalau barang itu sangat Anda butuhkan dan Anda tidak bisa mendapatkannya kecuali melalui kartu kredit maka poin satu terpenuhi yang kedua apakah memungkinkan untuk dihindari pelanggarannya memungkinkan memungkinkan di posisi mana kita bisa bayar tepat waktu baik checklist kedua memenuhi ketika memungkinkan berarti checklist kedua memenuhi yang ketiga aturan itu wawoneng siapa oh dia dari pihak banknya lembaga keuangannya dan kita tidak bisa nawar dalam kalau usul itu sudah tertera demikian Anda hanya akan mendapatkan kartu kredit kalau setuju dengan klausur ini centang setuju setuju berarti itu di luar wawoneng kita kita nawar tidak bisa baik berarti poin ketiga terpenuhi kalau tiga poin ini terpenuhi maka posisi kartu kredit ini diperbolehkan untuk dipergunakan dengan syarat dengan syarat kamu harus hindari posisi ribanya dipahami insyaallah ya tayin Anda mungkin wah ini kok katanya anti riba tapi kok tiba-tiba membolehkan kartu kredit nanti dulu ya lihat disini juga ada riba disini ada riba ribanya dimana denda ketika telat bayar tapi kita tahu dalam PLN misalnya ya akad dalam PLN itu kan akad ijaroh kemudian disini ada syarat penalti akad ijarohnya ini akad sah syarat penaltinya ini batil sudah terus gimana bagi yang sudah punya atau yang listriknya instalasinya dan instalasi yang pasca bayar bongkar semuanya ganti yang prabayar wallahualam kami belum mengetahui adanya fatwa seperti itu mereka tetap mengizinkannya silahkan dilanjutkan pasca bayar tapi penuh ini listrik itu sangat dibutuhkan jelas kita sepakat pelanggarannya mungkin dihindari anda harus bayar tepat waktu aturan itu diluar wawonan konsumen anda gak setuju pun anda sekalipun gak setuju gak bakalan digobris kenapa karena ini sifatnya sepihak berarti memenuhi tiga syarat ini telpon juga sama kan akatnya akat ijarah yang itu merupakan akat yang sah kemudian ada syarat penalti yang itu merupakan syarat batil ketika itu digabungkan maka syarat batil disini yang tidak ada hubungannya dengan dat akat tidak menyebabkan akat yang sah menjadi batil semoga bisa dipahami mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar selanjutnya sebagai tambahan saya lupa sebagai tambahan kemarin ada pertanyaan melalui WA di pertanyaan itu disampaikan tentang apa hukumnya ketika utang di lembaga keuangan dipersyaratkan jika telat bayar harus bersedekah atau yang diistilahkan dengan takwit nanti nasabah akan bayar sekian kemudian ditampung oleh lembaga keuangan lalu dana itu disebut oleh lembaga keuangan sebagai pendapatan non halal kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial nah itu dinyatakan dalam ma'ir syar'iyah di bab tentang al-madinul mumatil tentang orang yang berhutang namun menunda pembayaran utang dinyatakan di pasal 2 poin 1 poin 8 boleh dinyatakan dalam dalam klausul perjanjian dalam akat utang piutang seperti akat murobaha yang tidak tunai boleh disyaratkan boleh dinyatakan dalam perjanjian mewajibkan bagi pihak yang berhutang ketika tidak mau bayar dalam tidak mau bayar tepat waktu mewajibkan bagi pihak yang berhutang yang tidak bisa bayar tepat waktu kita soduk untuk sedekah senilai tertentu atau berdasarkan prosentase nilai utang yang belum dibayarkan dengan syarat sedekah ini disalurkan untuk kegiatan sosial melalui lembaga keuangan saya utang ke BMT misalnya senilai 5 juta lalu sengaja saya tidak bayar saya tunda saya tunda saya tunda sampai beberapa kali cicilan saya tidak pernah bayar akhirnya bagaimana BMT memberikan di klausul itu ada kesepakatan jika sengaja tidak membayar utang tidak membayar cicilan tepat waktu maka anda harus sedekah senilai sekian prosentase dari nilai utang yang belum dibayarkan 3 juta sedekah senilai 5% berarti 150.000 yang dibayarkan untuk kegiatan sosial melalui BMT dan ini diperbolehkan dengan ketentuan tadi ya satu nasabahnya adalah mumatil mumatil itu orang yang tidak membayar utang padahal dia mampu tapi kalau dia tidak mampu tidak boleh misalnya nasabah sudah menyampaikan udur mohon maaf bulan ini karena kondisi corona saya belum bisa nyicil utang maka dia tidak boleh dikenakan kewajiban seperti ini yang kedua yang kedua nilai itu disalurkan untuk kegiatan sosial sehingga tidak boleh jadi pendapatan BMT kemudian yang ketiga yang ketiga nilai ini bisa dengan angka tertentu atau berdasarkan prosentase utang yang belum dibayarkan dan sebagian ulama mengatakan dan ini keterangan yang disampaikan oleh dokter Salah As-Sawi Hafizhullah Ta'ala bahwa kewajiban ini adalah bagian dari turunan dalam keterangan di Madhab Malikiyah yang disebut dengan Al-Ilzam Bittabarro kewajiban untuk menderma bagi orang yang melakukan pelanggaran termasuk diantara bentuk pelanggaran adalah tidak mau membayar utang tepat waktu padahal dia mampu mematil maka karena dia melanggar dia mendapatkan ukubah maliyah dia berat mendapatkan hukuman dalam bentuk denda yang denda itu statusnya bukan riba tapi dia digunakan untuk kegiatan sosial Wallahu ta'ala alam ini sebagai tambahan dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang mau bergabung bisa disampaikan melalui telpon kita coba angkat penelepon yang pertama silahkan silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz mau tanya masalah jual beli emas ini apa saudara anak kan di kampung mau titip belikan emas logam mulia ke anak jadi dia rencananya akan transfer seharga uang yang logam mulia yang mau dibeli ditransfer ke anak nanti anak yang akan mencarikan penjualnya penjualnya di Jakarta nanti kalau sudah selesai transaksi nanti emasnya saya simpan dulu terus nanti pas saudara anak kesini atau anak lagi pulang kampung baru nanti emasnya akan saya serahkan langsung ke beliau apakah transaksi seperti ini diperbolehkan Assalamualaikum juga apa yang kedua pas transaksi pas transaksi pembinaan emas itu antara saya dengan si penjualnya misalnya saudara titip untuk beli 25 gram emas sekitar 20 juta enggak pajak nah itu fisik uangnya itu harus saya pegang kasih ke penjualnya atau boleh antara saya sama penjual itu sebelah-sebelahan pakai mobile banking ini sudah saya transfer sekitar 20 juta apakah yang ini juga diperbolehkan apakah harus fisik uang kita pegang kasih emas kasih uang atau bisa transfer pakai mobile banking ke penjualnya bisa cukup baik untuk pertanyaan yang pertama Anda diminta untuk menjadi wakil bagi saudara Anda untuk beli emas hukumnya diperbolehkan bahkan ini solusi ketika tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual emas dengan pembeli emas sehingga apa yang sudah dilakukan oleh saudara Anda sudah bagus titip uang dengan cara transfer ke Anda senilai 25 juta lalu Anda bawa uang 25 juta itu ke penjual emas kemudian dipakai untuk beli emas nah ketika dilakukan berarti uang diserahkan tunai emas diterima juga tunai transaksi ini diperbolehkan selanjutnya mengenai teknis pembayarannya apakah harus berupa fisik uang ataukah harus dalam bentuk atau ataukah boleh dalam bentuk transfer misalnya menggunakan edisi atau mobile banking atau yang lainnya yang kita tahu bahwa uang itu bisa dilakukan takobut hukmi takobut hukmi barangkali masih ingat kita coba tulis disini takobut hukmi takobut ada dua ada hakiki ada hukmi ada hakiki ada hukmi takobut hakiki itu takobut dalam bentuk barang real saya beli sepedol saya serahkan 10 ribu saya dapat sepedol ini namanya takobut hukmi takobut hakiki takobut hukmi adalah takobut dengan barang yang menjadi wakil bagi barang itu misalnya saya beli tanah gak mungkin tanahnya dipindah ke saya namun yang saya terima adalah sertifikat atau saya beli motor yang saya terima misalnya BPKB kunci plus STNK meskipun motornya masih berada di tempat yang lain dengan serah terima dalam bentuk barang lain yang dia mewakili barang tersebut berdasarkan uruf yang berlaku di masyarakat maka terpenilah takobut hukmi nah kita tahu uang itu ada yang fisik dan yang fisik ini bisa digantikan dengan yang digital karena itu uang digital statusnya sama sebagai uang fisik sehingga dia bisa mewakili keberadaan uang fisik sehingga dalam kasus tadi pembayaran hanya dengan menggunakan transfer hukumnya diperbolehkan kemudian ada SMS atau WA yang masuk ke saya dan minta dijelaskan seperti ini karena ada sebagian netizen yang mengatakan ini termasuk riba tidak tunai uangnya ditransfer melalui edisi kemudian emas dibawa emas diserahkan ini katanya tidak tunai yang betul ini tunai karena begitu kita sudah menyerahkan uang melalui transfer bank atau melalui mobile banking uang terkirim maka berarti penjual sudah menerima uang itu dan kita berat menerima emas itu Wallahu'alam selanjutnya selanjutnya kita angkat penelpon berikutnya silahkan waalaikumsalam warahmatullah silahkan bapak oh ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah silahkan apa nusat mau bertanya nih silahkan kami kan jual online di rumah jual online di rumah itu kalau mengirip misalkan ada yang beli ada yang beli terus kita mau antar ke tempat konsumen kita memakai jasa kurir memakai jasa kurir kemudian kurir tersebut nalangin dulu ustaz nulang nalangin dulu terus jasa ongkos kurir itu yang bayar itu konsumen tersebut ustaz itu termasuk yang menggabungkan dua akan bukan ustaz baik cukup bapak atau itu gimana ustaz boleh gak ustaz baik baik syukran ustaz syukran waalaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya pembahasan tentang menggabungkan dua akad dalam satu akad ini saya bahas di halaman 162 dan belum kita singgung makna dua akad dalam satu akad kalau anda bersabar kita bisa kupas besok tapi kalau misalnya anda ingin jawaban segera saya kasih kisi-kisinya saja bahwa menggabungkan dua akad dalam satu akad itu terjadi jika akad satu merupakan akad utama akad dua yang itu bukan akad utama dimana akad dua ini dijadikan syarat sebagai akad satu itulah menggabungkan dua akad dalam satu akad namun jika bentuknya akad satu yang itu merupakan akad utama akad dua yang itu merupakan akad pelengkapnya dimana orang bisa melakukan akad satu jika dia memenuhi pelengkapnya dia bisa mendapatkan manfaat dari akad satu jika dia juga beli akad pelengkapnya maka ini bukan termasuk bukan termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad contohnya ya seperti tadi anda beli barang secara online terus gimana saya bisa memanfaatkan barang itu berarti anda harus melakukan akad yang kedua yaitu apa ijaroh biaya kirim anda harus melakukan akad pengiriman nah akad pengiriman posisi pemilik toko online itu adalah wakil bagi konsumennya makanya biasanya kita sebelum mengirim barang kita kasih banyak pilihan ini ada apa misalnya wahana sekian jne sekian terus cnt sekian apalagi pos sekian anda kasih banyak pilihan silahkan anda pilih yang berwenang milih konsumen saya minta yang ini baik kemudian diproses dengan kurir yang itu berarti posisi penjual sebagai apa wakil pembeli kirimkan barang saya melalui kurir itu nah dalam hal ini penjual tidak menjual jasa kurir karena dia bukan bukan apa korp bisnisnya bukan ekspedisi dia hanya mengikuti permintaan dari konsumen untuk ngirim melalui apa misalnya ekspedisi tertentu nah insyaallah ini diperbolehkan dan tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad yang dilarang wallahualam baik satu pertanyaan melalui WA dari pemerintah yang bismillah suami saya sejak Maret risen dari bank dengan mendapatkan pesangon yang besar pertanyaannya sampai berapa besar uang pesangon halal untuk kami gunakan yang kedua apakah boleh untuk undang usaha dan yang ketiga kami mohon doanya ustad iseng-iseng jualan buku setelah risen dari bank baik risen dari bank lalu mendapatkan pesangon yang sangat besar berapa persen yang boleh dimanfaatkan ini insyaallah nanti ada pembahasan khusus di bagian harta haram tentang pembagian harta haram mana yang masih boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan insyaallah akan kita bahas tentang itu sehingga belum bisa kita kupas sekarang namun untuk sementara kami sarankan anda tetap semangat untuk mencari sesuatu yang halal meskipun kelihatannya pendapatannya jatuh bebas mungkin yang awalnya puluhan juta tiba-tiba jadi penjual buku yang perbulan tidak tentu dulu waktu di bank gajinya bisa 20 juta begitu jadi penjual buku untungnya 30 juta Alhamdulillah berarti ada kenaikan pendapatan tapi bulan depan gak ada penjualan sama sekali jadi nol dan berusaha untuk tawakal kepada Allah menjadi sesuatu yang halal karena yang memberi rizki kita bukan perusahaan tempat kita bekerja tapi yang memberi rizki kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam coba kita angkat penelpon berikutnya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Afang Nusad ini mau tanyanya dari Dindin Saripudin Banjarsari Ciamis silahkan Pak Dindin gini ya jual beli tertunda ya tapi salah satunya itu menggunakan emas gitu ya jadi itu semacam barter lah kalau sekarang pasang kalau dulu kan jual beli dengan emas gitu ya nah barangnya tentu yang pasangan dengan emas itu bukan barang ribawi jadi boleh ditundakan gitu ya barangnya apa Pak? ya barangnya misalkan kendaraan ya mobil yang di luar barang ribawi itu yang berapa enam ya enam macam ya gitu ya itu kan harus kalau yang itu harus cash gitu ya nah cuman nanti pada saat cicilannya gitu itu bisa emas atau misalkan boleh gak di konversi lagi ke nilai uang misalkan pada saat cicilannya tapi nanti sisa cicilannya tetap dalam untuk emas gitu baik saya dipahami gak saat gitu ya itu kalau seperti itu boleh gak gitu jadi ada kesepakatan pada saat cicilan sekarang mau bayar cicilan pertama karena emasnya gelas sulit boleh gak dikonversi ke uang saat itu nilai emasnya gitu ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik yang wajib tunai itu sebenarnya tidak tidak harus benda ribawi benda ribawi yang ada 6 yang wajib tunai itu ada 2 kelompok kelompok 1 emas dengan perak ini wajib tunai sehingga emas ketika dipertukarkan dengan emas atau emas ditukar dengan perak wajib tunai digiaskan dengan ini adalah uang emas dengan uang perak dengan uang dan uang dengan uang ini wajib tunai atau antar kelompok 2 kurma dengan gantum wajib tunai kurma dengan kurma wajib tunai gantum dengan gantum wajib tunai dengan garam juga wajib tunai kurma dengan garam wajib tunai beras dengan beras wajib tunai tapi kalau emas perak dengan kurma tidak wajib tunai tidak ada aturan bebas sehingga kalau jualan motor yang itu di luar 6 asnaf ribawi ya dengan pembayaran emas secara kredit hukumnya boleh misalnya harga motor ini adalah 20 gram emas dan kamu harus nyicil per bulan segram atau per bulan 2 gram berarti cicilan 10 kali lalu pembeli mencicil dalam bentuk emas 2 gram bulan depan ngasihkan lagi emas 2 gram dan begitu seterusnya hukumnya diperbolehkan yang jadi pertanyaan bolehkah dikonversi lagi ke uang di bulan yang lain dia membayarnya pakai uang seharga emas 2 gram ini boleh atau tidak kejadian ini pernah dialami oleh Ibn Umar Radil Anhumah beliau menjual seekor ontah di pasar baki dulu di baki tidak semuanya makam disana ada pasarnya sebagian wilayah baki itu makam sebagian yang lain masih banyak tanah kosong dan banyak banyak pohon gorkot makanya disebut baki al-gorkot Anda atau Ibn Umar menjual ontah di baki harga ontah ini ditetapkan pakai dinar waktu dil-dilan pakai dinar anggaplah misalnya 10 dinar ini berapa 10 dinar dil-dilan lalu orang ini ngambil duit konsumennya ngambil duit ternyata dia membayarnya pakai dirham membayarnya pakai dirham di waktu yang berbeda dengan dil-dilan tadi ditanyakan kepada Nabi S.A.W. seperti ini boleh atau tidak jawab Nabi S.A.W. tidak masalah kau jual senilai harga di hari itu sehingga 10 dinar Anda terima pembayaran dengan dirham yang sama dengan 10 dinar harganya tadi emas Anda terima dalam bentuk uang yang sama dengan harga emas namun dengan syarat sudah tidak ada lagi yang tersisa dengan syarat sudah tidak ada lagi yang tersisa sehingga kalau misalnya harganya 20 gram emas terus dicicil 2 2 2 5 kali berarti sudah 10 tinggal 10 nah begitu tinggal 10 itu dia mau membayar pakai duit tapi nyicil juga nah itu tidak boleh kecuali jika tunai yang tersisa berapa masih 10 gram baik 10 gram harus dibayar tunai dengan rupiah itu boleh problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit keini 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 keini